Wah angker sekali disini, dimana ya kuburan mana yang akan kumasukkan hantunya Setidaknya namanya harus sama perempuan Aduh mayu urai, yoto saijo, nyogawa Halo teman-teman jumpa lagi di ebi game spot Hari ini kita mau bermain game sakura teman-teman Wah wangi sekali, ingin banget tuh makan bakwan udang Tapi aku tidak punya uang, kalau begitu aku pulang saja Besok pagi aku datang kesini lagi, soalnya kepikiran terus tuh mau makan bakwan udang Sebentar lagi sudah mau sampai rumah, ini sudah jam 8 malam, aku harus buru-buru Lah kenapa tiba-tiba sesak buang air kecil? Eh dimana ya, aku mau numpang buang air kecil dulu Kalau disini pasti bau pesing, wah malah ada kakak kajue lagi Kalau begitu aku sembunyi dulu disini, cepatlah jalannya kakak aku sudah sesak buang air kecil Aduh, ayo cepat tahan, tahan pipisnya Aduh, cepatlah kakak, aku sudah tidak tahan ini Kalau begitu harus cepat Kenapa ada kakak lagi, ya ampun Aku sudah mau buang air kecil ini, kalian jalannya lambat sekali Ayo cepat pakai lari Aku menahan buang air kecil ini susah banget Cepat, 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 cepat Kenapa lama sekali, jalannya lambat seperti bebek Kalau begitu, kesempatan ini, aku mau buang air kecil disini aja deh Aduh, begini lebih baik Tadi siang terlalu banyak minum air Makanya aku jadi sesak banget, padahal sedikit lagi sudah sampai rumah Tapi mau gimana, daripada aku kencing di celana, lebih baik aku pipis aja disini Aduh, cepatlah, kenapa tidak habis-habis Sebentar lagi sudah habis nih, aku sudah selesai buang air kecilnya Lega sekali, tidak ada orang kan Ah, untung saja Kalau begitu, aku akan kembali pulang Uh, rasanya lega Nanti jangan lupa cuci tangan Soalnya tadi kan habis buang air kecil Aku takutnya ada yang mengintip ya Nanti malah diejek Mudah-mudahan tidak ada yang tahu Berani sekali anak itu buang air kecil disini Apa dia tidak tahu, solokan ini adalah rumahku Dasar itu anak akan kuikuti Tidak punya etika, pipis sembarangan Habis itu tidak permisi lagi Kalau dia permisi, mungkin bisa ku maklumi Ini malah pipis di mukaku Kalau begitu, aku harus cuci muka dulu diselokan di sebelah sini Soalnya disana itu kan ada bekas air pipisnya Sungguh sangat menyebalkan Aku akan mengikuti anak itu Dia belum tahu ya, kalau aku adalah hantu Dia disana, bagus sekali Aku akan mengikutinya Tarararara, tarararara Apakah Mio sudah tidur? Tapi kalau dia tahu aku pulangnya lambat Pasti dia marah-marah Kalau begitu, aku akan mengendap-endap saja Jangan sampai Mio tahu kalau aku baru pulang Nanti dia banyak tanya Jangan-jangan dia lagi main game ya Coba aku intip dulu Kalau dia main game, aku harus diam-diam nih Itu dia Dia lagi main game Aku melihatnya Kalau begitu, aku akan masuknya diam-diam saja Begini lebih baik Jangan sampai Mio tahu Ah Kitty, kamu jangan mengeyong ya Kalau aku pulang, diam-diam saja Jangan mengeyong Aku harus lebih jauh nih Cuci tangan dulu Kemudian Wah, pintunya kenapa kedebak-kedebuk Bikin kaget Nah, dengan begini Mio tidak akan tahu kalau aku baru pulang Dia tidak akan ngomel-ngomel Saatnya cuci tangan dulu Setelah itu aku segera tidur Ah, sudah baikkan nih Aku harus cepat-cepat sembunyi Sebelum Mio tahu kalau aku baru pulang Ada suara pintu Apakah kakak Yuta baru pulang? Kalau dia pulang, mau kumarahin Kakak Tidak ada Di mana dia? Jangan-jangan Sudah masuk ke dalam kamar Kakak Kamu baru pulang ya? Enggak Aku sudah pulang dari tadi Kamu jangan bohong Benaran Ngapain aku bohong? Sudah ah Kamu belum makan malam Kenapa langsung tidur? Eh, aku kenyang Emangnya lauknya apa? Lautnya nasi goreng Enggak ah Enggak mau makan Kamu simpan saja di kulkas Yaudah Kalau begitu Kamu enggak mau makan Aku makan saja deh Padahal kan nasi goreng ini enak Kenapa dia tidak mau makan? Kalau begitu Aku habiskan saja Setelah ini aku mau tidur juga Sudah selesai makan Saatnya tidur Soalnya sudah malam Aku malam ini Tidur di kamar kakak Sakura saja deh Aku enggak mau tidur sama kakak Yuta Capek dan kenyang Saatnya tidur Anak itu tinggal di sini Akanku periksa Berani-beraninya Pipis di wajahku Tidak ada Siapa itu? Mungkin di kamar ini ya Mungkin di kamar yang ini Itu dia Sebaiknya aku akan menempel kepadanya Akanku beri dia pelajaran Hehehehe Sudah pagi Kakak Yuta sudah bangun Semalam kan dia tidak makan malam Apakah dia sudah lapar? Coba aku panggil dulu Kakak Yuta Amio kamu sudah datang Kenapa? Enggak ada Aku merasa badanku tidak enak Ya iyalah Kamu kan semalam tidak makan malam Tentu saja kamu jadi tidak enak badan Iya Mio Tapi kenapa bahuku rasanya sakit? Kalau tidak makan malam Itu bukan bahu yang sakit Tapi perut yang sakit Kakak Ya sudah Kalau begitu Aku akan bantu buatkan sarapan Kakak Yuta Aku sudah membuatkan telur mata sapi Cepatkan ke sini makan sarapanmu Aku merasa sangat tidak enak badan Apa aku harus pergi ke Ke itu Ke rumah sakit Juga tidak nafsu makan Badanku rasanya tidak enak sekali Mio Aku sudah buatkan telur goreng Kamu mau gak? Enggak mau Aku tidak enak badan Kalau begitu Kamu ke rumah sakit saja Coba saja dicek Apakah kamu demam? Makanya tulangnya jadi sakit Iya Mio Kalau begitu Aku ke rumah sakit langsung ya Iya Tapi nanti telurnya gimana? Kamu makan saja deh Aku tidak nafsu makan Badanku benar-benar Sangat tidak enak ini Aduh Berjalan sampai di rumah sakit Kenapa rasanya berat sekali Tulangku rasanya Mau patah nih semuanya Aduh Suster Tolongin Aku tidak enak badan Iya Selamat datang di rumah sakit Sakura Suster Tolong cek keadaanku Baiklah Nama pasien Namaku Yuta Umurnya berapa? Sepuluh tahun Baiklah Kalau begitu Sekarang kita mau timbang dulu Berat badanmu Baiklah Suster Aku sangat tidak enak badan Mungkin karena aku semalam Tidak makan malam Oke Ke ruangan sebelah ya Bilang saja Mau cek berat badan Baik Suster Aduh Sakit sekali tulangku Sakitnya Aduh Dimana ruangannya? Apakah ruangan ini? Suster Tolong Aku mau cek dulu Berat badanku Kalau begitu tunggu sebentar Kamu akan kita cek dulu Berat badannya Aneh sekali Kenapa Suster? Berat badanmu Kenapa jadi 150? Oh 150? Tidak mungkin Aku kemarin Timbang berat badanku Baru 40 kilo Kenapa bisa jadi 150? Dari mana 90 kilonya? Itu juga Membingungkan Mungkin salah Coba kita cek ulang lagi Iya Mungkin timbangannya Lagi rusak Coba kamu ke sana lagi Timbang Baiklah Suster Nah Suster Aku sudah timbang Beratnya berapa? Pasti cuma 50 Enggak Dik Berat badanmu 150 Kenapa bisa berat sekali? Padahal kamu kan tidak gemuk Ah 150 Ini Suster Di pundakku sakit sekali Rasanya ada yang menggaruk-garuk Aku seperti mengangkut Dua karung beras Kenapa ya? Mungkin kamu demam panas Tapi aneh sekali Kenapa beratnya 150 kilo Untuk anak usia 10 tahun Itu tidak mungkin 150 kilo itu kan Untuk ukuran dewasa Laki-laki gemuk Ya sudah Mungkin timbangannya rusak Suster akan memberikan kamu Obat demam ya Baiklah Suster Kalau begitu Buruan Aku mau cepat pulang Mau istirahat Makasih banyak Suster Kalau begitu Aku mau pulang dulu Aduh Aduh Rasanya benar-benar Tidak enak Aku seperti mau cepat pulang ke rumah Dan cepat-cepat tidur saja Aku sudah pulang Mio Ah Tidak tahan Aduh Berjalan kenapa Rasanya berat sekali Aku mau segera tidur nih Kalau begitu Anak ini sudah tidur Aku akan menggelantung terus Di bahunya Ah Dia tidak tahu ya Siapa suruh Buang air kecil Di muka aku Kalau begitu Aku akan menunggunya Ketika dia bangun Aku akan menggelantungan lagi Kakak Yuta sudah pulang Kasian sekali Pasti dia capek Wah Dia sudah tidur lagi Mio Aku Aku sudah ambil obat Mio Bisa ambilkan air Aku mau minum Iya kakak Dia memang kelihatannya Sakitnya sakit keras Aneh sekali Padahal kan malam kemarin Baik-baik saja Aku akan ambilkan dia Air hangat saja Untuk dia minum obat Tapi dia belum makan sarapan Sekalian saja Aku berikan telur tadi deh Hmm Anak tadi itu Aku lihat Ada hantu yang menggelantung Di bahunya Kenapa ada hantu ya Coba aku tanyakan dulu Dengan suster Suster Aku mau tanya Iya pak Polisi Kenapa Anak tadi yang bernama Yuta Itu keluhannya apa Iya Keluhannya Bahunya sakit Tulangnya seperti mau patah Dan katanya Dia seperti mengangkut Dua karung beras Berat 50 kilo Hmm Benar sekali Emangnya beratnya berapa Ketika ditimbang dua kali Beratnya menjadi 150 kilo Itu tidak normal Apakah timbangannya salah Setelah dia pulang Aku timbang Berat badanku 45 Tidak salah sama sekali Hmm Berarti memang benar Ada hantu Yang mendekat dengan anak itu Dan bergelantungan di bahunya Sebaiknya Aku memberitahu saja Oh iya Dimana tempat tinggal anak itu Coba tanya dengan bagian informasi pak Baiklah Aku akan mengecek dulu Alamat rumahnya Alamat rumahnya Tidak begitu jauh Dari rumah sakit Baiklah Aku akan segera pergi Dan menyampaikan Kalau ada hantu Yang lagi menempel Makanya berat badannya Tidak normal Kalau terus-terusan begini Tulangnya bisa patah Ini dia alamatnya Permisi Permisi Ah iya Tunggu sebentar Aku segera datang Siapa ya Oh bapak polisi Ada apa Kamu siapanya si Yuta Aku adiknya Yuta pak polisi Dimana si Yutanya Dia lagi istirahat Katanya dia sakit Mungkin dia demam Bukan Dia bukan demam Apa yang terjadi dengan kakak Yuta Ada hantu Dia ketempelan hantu Hantu bergelantungan di bahunya Tentu saja dia menjadi tidak enak badan Hantu Mana mungkin ada hantu Aku tidak melihat ada hantu Itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata Hanya orang indigo yang bisa melihat Dan kebetulan aku indigo Apakah aku boleh mengeceknya Silahkan pak polisi Sebaiknya aku pura-pura tidak melihat hantu itu saja Mungkin hantunya masih ada di sini Aku pura-pura dan tidak bergeming Wah Wah Yuta Pak polisi Kamu baik saja Aku tidak enak badan Tulangku rasanya mau patah dan tambah sakit Oh ya sudah Itu tidak akan menggelantung Kalau ada apa-apa Kalau ada apa-apa Panggil aku Baik Mio Aku tidak bisa berdiri lagi Soalnya Bauku sakit sekali Aku tidak tahu Apakah ada hantu atau tidak Tidak bisa melihatnya Tapi merinding sekali Aku saja takut Mudah-mudahan cepat malam Dan hantunya cepat diusir Hari sudah malam Kenapa bapak polisi itu belum datang ya Mio Iya kakak Mio Mio Iya Kenapa Mio Aku harus sekali Aku ingin minum minuman yang dingin Air dingin mau? Tidak mau Bibirku pecah semuanya Karena aku kelihatannya demam panas Mio Bisa belikan aku Air kelapa dingin enggak? Air kelapa dingin? Iya Tolonglah Mio Aku harus sekali Baiklah Tapi kamu jangan berdiri ya Iya Mio Aku akan pergi beli kiumat dulu Kamu jangan berdiri Jangan jalan-jalan Iya Mio Cepat Mio Beli air kelapa Baiklah Kalau begitu aku pergi kiumat Segera pergi dan cepat pulang Aku sudah janjian dengan bapak pengusir setan Tetapi kenapa belum datang? Oh Itu dia Bapak pengusir setan itu pasti bisa mengusir setannya Maaf Maaf Saya terlambat Iya pak Yang penting bapak sudah datang Di mana setan yang menggerayangi anak itu? Ada Di dalam rumah ini Aku sudah berpesan kepada anak laki-laki itu Supaya jangan banyak bergerak Ada hantunya pak Di mana? Di mana? Di sana Hantunya pasti mau bergelayutan lagi Tadi Tadi agak longgar Kenapa Kenapa setiap berdiri jadi berat sekali? Loh Itu kan Itu kan bapak polisi Yang tadi Aduh Jalanku semakin berat Aduh Aku harus keluar Ada apa bapak polisinya ke sini ya? Pak polisi Aku Aku takitnya tambah parah ini Semakin jalan Tulangku semakin sakit Rasanya seperti 500 kilo Dik Ada yang tidak beres dengan badanmu Kenapa? Apakah aku sakit parah ya? Aku sakit parah sampai seperti mau meninggoy ya? Bukan Dik Ada hantu perempuan yang bergelayutan di bahumu Makanya kamu merasa berat Hah? Hantu? Mana mungkin? Aku tidak merasakan apapun Hei Kamu Kenapa kamu malah membawa orang pintar kemari? Iya Kamu kan hantu Kenapa kamu malah mengganggu anak ini? Anak ini Sudah mengencingi mukaku Jokan itu rumahku Dia mengencingi mukaku Makanya aku memberikan dia pelajaran Hmm Aku akan mengusir hantunya Hei hantu Keluar kamu Kalau kamu tidak mau pergi Aku akan melemparmu dengan air suci Lempar saja Aku tidak takut Hantunya tidak bisa pergi Hantunya keras kepala sekali Eh Aduh Aku sudah tidak tahan ini Terlalu berat Bagaimana pak polisi? Mau tidak mau Akan kita paksakan Kalau begitu Akan kupukul saja Seperti pentungan Mudah-mudahan hantu ini bisa lepas Sama sekali tidak mau lepas Cepat pergi kamu hantu Pergi Jangan menempel pada anak ini Aduh pak polisi Bagaimana ini? Kenapa bapak malah memukulku? Aku tidak akan lepas Aku tidak akan melepaskan anak ini Aduh Aduh Pak pak Hantunya sama sekali tidak mau lepas Nah Sudah lepas kan? Bagus Lawan dia Cepat Pengusir setan lawan dia Aduh Aduh Kenapa malah aku? Bukan aku Maaf dik Maaf Ah Akhirnya Sudah Sudah Hantunya sudah meninggoy ini Jangan kelahir lagi Kenapa pengusir hantu itu? Pengusir hantu ini sudah kena jebakannya Hah? Dia malah melawan bapak polisi Ini hantunya ya Ternyata hantu ini yang menempel padaku Lah Ya ampun Hah? Ya Kenapa pengusir hantu itu malah memukulku? Ah Mau tidak mau Aku harus buat pingsan Sekarang bauku tidak sakit lagi Eh Tapi Hantunya bagaimana? Kalau hantunya ini tidak bisa diberikan di sini Mau tidak mau Harus aku bawa ke kuburan Setidaknya Aku berbuat sedikit kebaikan Kalau tidak Nanti hantu itu pasti kembali lagi Wah Angker sekali di sini Di mana ya? Kuburan mana yang akan kumasukkan hantunya? Setidaknya namanya Harus nama perempuan Aduh Mayu Urai Yoto Saizo Nyugawa Siapa nama hantu ini? Apakah ada kuburan yang kosong? Karin Koji Edit Kalaktel Kayaknya ini kosong deh Kalau begitu Ini saja aku masukkan Oh Maaf ya kakak hantu Tapi setidaknya Kamu sudah kukuburkan Arwahnya sudah dikubur Hah? Ada pocong Kabur Jangan menempel lagi padaku Aku sudah tidak sanggup lagi membawa kamu Beratnya minta ampun Seperti 1500 kilo Ah Aduh Aku harus cepat pulang ini Kenapa ada mobil polisi? Aduh Gawat Jangan-jangan kakak Yuta Ada kenapa-kenapa? Kakak Yuta Kamu baik-baik saja Kenapa ada mobil polisi di sini? Ah Dia kenapa ada di sana? Karena tidak boleh berdiri Loh Ini kan polisi yang tadi Hmm Dia pingsan ya Kakak Kamu sudah baik kan? Aduh Mio Kenapa? Hantunya di mana? Hantunya sudah kukuburkan di kuburan Kamu sudah baik kan? Sudah Bauku tidak sakit lagi Ini siapa? Ini tadi pengusir setannya Tapi karena dia dihipnotis Dia jadi melawanku Gak taunya aku gebukin sampai pingsan Ah kakak syukurlah Akhirnya kamu selamat Makanya Kenapa? Kamu jangan pulang malam-malam Bukan Karena aku kemarin pipis sembarangan Hantunya jadi gelayutan denganku Ya deh Aku sudah kapok Tidak berani lagi sembarangan buang air kecil Bapak polisi bangun Bangun dong Kenapa tidak bangun-bangun sih? Oke teman-teman Terima kasih telah menonton Abbie Gamespot Terus ikuti video Abbie Gamespot selanjutnya teman-teman See you next time And bye-bye guys Mio Gak bisa diangkut Mio Yang ini Dikasih saja ke mobil polisi Biar dibawa saja ke rumah sakit Bapak ini takutnya Malah terhidmatis Aduh Kenapa malah aku yang ditabrak Kepula Kepula Kepula